Ya salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Untuk video ini kembali Om Bro menjawab request dari Sobat Jantrop Mania Adapun requestnya tuh seperti ini Om Bro bagaimana cara mengajari trotol cucaeju jahat untuk lomba Nah ini, trotol cucaeju jahat Artinya itu cucaeju masih trotol ke budok wanas Masri performnya sudah kayak cucaeju dewasa Mungkin seperti itu Tetapi itu trotol jahat buat lomba Sebenarnya yang jahat itu bukan trotolnya Kalau menurut Om Bro itu yang jahat itu Situ yang request ini Kenapa? Karena apa? Cucaeju yang trotol meskipun jahat Itu misalkan dibuat lomba Itu ya sah-sah saja aman Menurut Om Bro itu aman Tetapi dalam jangka pendek Dan nanti efeknya apabila cucaeju itu sudah Ganti bulu ke bulu ke dewasa Biasanya jahatnya itu hilang jadi alaman atau manja Yang ada itu ya Gumbung, susah buka isian Seperti itu Biasanya seperti itu Tetapi kalau anda request Trotol jahat dibuat lomba Ya, pemburu akan kasihkan Apa itu? Tampunya tip pemburu itu ya Ya aman atau tidak Itu ya Kita coba dulu ya Karena yang namanya trotol itu sangat berisakan Untuk dibuat lomba Untuk cucaeju trotol Meskipun itu jahat Itu sangat berisakan untuk dibuat lomba Karena apa? Akhirnya itu nanti Apabila setelah dia berubah menjadi dewasa Trotolnya itu buah hilang Istilahnya orang itu udah tampan Disulap jadi dewasa Terus dia mentahnya itu seakan-akan itu hilang Tapi trotol jahatnya itu Kayak nggak ada ya Seperti itu Tetapi di settingannya Ombrul ini mudah-mudahan itu aman ya Tetapi anda harus memakai jeda ya Ingat ya, harus memakai jeda Jangan terlalu Apa itu? Terlalu nafsu untuk melembarkan Kalau ombrul kasih tipnya juara Setiap hari buat lomba Itu yang bikin Apa itu? Perusak mana Untuk batolnya Jadi harus memakai irama atau memakai jeda Nah seperti ini Untuk trotol Kalau biar lomba itu dipersiapkan secara matang Matang dalam arti Cucah itu trotol itu memang selama satu minggu Itu memang kita harus trend Trend dengan kondisi alam Kondisi alam artinya Setiap hari itu wajib dihubungkan Pengembangan bisa dimulai dari jam 5 pagi Itu untuk trotol jahatnya itu tadi ya Terus untuk sorenya Itu juga selama satu minggu Itu juga harus di train Atau di track dengan alam Itu dengan cara di kerek di ketinggian Kalau anda punya rumah dua lantai Itu anak sekali Terus kita taruh di atas Kalau kita punya dua lantai Ya taruh di atas Benda yang pentingnya itu Ada di ketinggian selama satu minggu Paginya itu Rupin cumbungkan Terus sorenya itu rotin di kerek di ketinggian Itu apa? Itu rungunya untuk Dia bertempur dengan alam Seperti nanti ketemuan awan yang nyata Jika tidak drop di stamina ataupun mental Terus yang kedua Terus yang kedua itu Untuk burung yang trotol itu Pakailah ef yang standar Jangan muruk-muruk memberikan ef Karena untuk burung yang trotol itu Meskipun nabsu makannya Sangat tinggi Tapi kita harus mengimbanginya Dengan ef yang standar Dan disitu Anda bisa membelikan Sebagai pemacunya Bisa memakai buah yang Mampu menaikkan emosi dan berainya Dengan cepat Contohnya buah Apa itu? Naga bisa Buah apel merah itu bisa Buah tomat Tomat buah itu juga bisa Kalau Anda kasih tomat sayur Nantinya jajinya Tidak karuan Karena tomat sayur itu penurunan UB Tidak untuk menaikkan jantroknya Dan Apa itu? Yang menaikkan jantrok itu Si tomat buah itu yang kode Terus untuk yang ketiga itu Untuk mengajari trotol Trotol apa itu? Trotol jahat ya Kalau jahat buah tomat itu Sebelum di pelombakan itu Memang sering-sering harus diadu Atau ditrek dengan burung lain Kalau bisa memilihnya trek itu Jangan burung yang terlalu diwasa Tapi burung yang sekiranya punya umur Agak sedikit lebih tua Seperti itu Jadi bisa ngetrek dengan teman Anda Bisa dengan tetangga itu bisa Tapi kalau Anda sekali ngetrek dengan burung yang sudah juara Itu nantinya ya Apa itu? Mantannya akan hilang seketika Meskipun dia terlihat jahat gitu ya Yang keempat itu Persiapan matang dengan jalan-jalan Jalan-jalan itu Anda bisa membawa cahit itu ke lokasi lomba Dan di situ Anda tidak usah lomba Kupik channel kan aja di situ Kemana reaksi burung Anda Apabila di situ reaksi Cahit setelah kolonya itu Apa itu? Negar-negar Karena jahat Negar-negar itu Lati dia memang Sudah siap untuk dilombakan Dan untuk poin yang terakhir Yaitu Pilihlah lomba Kelas settingan Atau kelas yang murah Atau kelas di Bawah Maksudnya umur itu Jangan kelas awal Misalkan cahit itu ada 2 season Pilihlah season yang terakhir Atau season Kelas di cahit itu yang terakhir Dan di situ lawan-lawan itu Tidaklah seganas pada saat Season awal Karena kalau kita Memaksa burung terong-terong kita Diadu dengan burung Yang sudah jual Karena di dalam Lomba itu Kita tidak tahu Busia burung Karena yang dibawahkan Busia burung Tua-tua Dan kita membuat Cahit itu yang sudah Masih sangat Apa itu Vocil kali ya Vocil kecil sekali Meskipun terotol Meskipun galak Nah disitulah Nanti apa itu Mentalnya akan habis Secara seketika Saat dilombakan Nah jadi Kelima poin itu Harus Anda kuasai Apabila Anda ingin Melombakan Si terotol jahat itu Untuk pun ke lomba Semoga Apa yang sudah Ong berberikan ini Bermanfaat Untuk Sobat Juta Jantrok Mania Dan Sobat subscriber Dimanapun berada Selamat Selamat menikmati Selamat menikmati